Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan Kang Setio Selamat sore Bagaimana kabarnya Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat Amin Di video kali ini kita mau belajar jadi dukun ya teman-teman Karena apa? Karena kita akan coba Cari tahu kapan Whatsapp itu akan kadaluarsa Oke Jadi sekarang ini tanggal 31 Juli 2020 Kemudian kita mau cari tahu nih Kapan Whatsapp akan kadaluarsa ya Nah ini akan saya kasih tahu teman-teman caranya Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis ya Gak ada ruginya kalian subscribe Kemudian nyalain juga loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan video tutorial terbaru dari Kang Setio Oke teman-teman langsung saja Jadi untuk mengetahui kapan Whatsapp itu kadaluarsa Kalian bisa mengubah tanggal di HP kalian Bisa mengubah tanggal di HP kalian Eh bukan tanggal ya Tepatnya tahun gitu ya Jadi kita bisa mengubah tahunnya itu jauh ke depan gitu ya Biar tahu kapan Whatsappnya itu akan kadaluarsa Disini saya menggunakan Xiaomi Redmi 5 Plus Untuk pengaturannya kalian bisa langsung tekan setelan Kemudian silahkan scroll ke bawah ya Bisa nya kayak gini scroll ke bawah Terus kemudian pilih setel tambahan Nah kemudian silahkan pilih tanggal dan waktu Disini non aktifkan tanggal dan waktu otomatis Kemudian silahkan setel tanggal Nah disetelan tanggal ini silahkan ubah tahunnya ke tahun 2021 Ya cukup itu aja teman-teman Kemudian silahkan di oke Sudah jika sudah silahkan kembali ke halaman utama Dan silahkan buka Whatsapp kalian Nah disini kita akan tahu kapan Whatsapp itu akan kadaluarsa Karena disini akan ada informasi yang ditampilkan teman-teman Versi Whatsapp ini telah kadaluarsa pada tanggal 19 Januari 2021 Oke Jadi cukup mudah teman-teman Gitu aja tutorial kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya